Intro Oke, halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Di casulo 313 Oke, kali ini saya akan Memberikan tutorial ya teman-teman Tutorial bagaimana cara Membersihkan PJ Gaming ya teman-teman Ada motherboard, VGA Processor dan lain-lain teman-teman Ini adalah PJ saya Oke, berdebu banget ya, bisa dilihat Wadaw Debu banget Oke, di dalamnya pasti juga berdebu Oke, bagaimana cara Membersihkannya dan Bagaimana cara membongkarnya Saya akan kasih tau Oke, yang pertama itu Kembali gaming Itu silahkan copot Dengan menggunakan Hobeng teman-teman Oke, kita coba saja Bagaimana cara Oke, kita singkirkan dulu Nice Ini dia ya teman-teman Komponen saya Oke, berdebu Oke, betapa Yang pertama kita Sungkirkan terlebih dahulu Kita miringkan terlebih dahulu Yang pertama anda harus Mencopot Ini dia VGA-nya Oke, ini ada pengensinya Kita tekan saja Nice Setelah itu kita Setelah itu kita Ke kabel Nice Satanya Nice Nice Oke Sudah semua Ini dia Ini juga ya Kabel triple Nice Oke Setelah ini juga Jangan lupa Di foto Teman-teman Nice Jangan sampai Salah Itu dia Itu audio Di foto Audio Yang pertama itu Mencopot VGA Teman-teman Dalam prosesornya VGA-nya dulu Ini kita tekan Teman-teman Nah Ada pengensinya itu Kita tekan ke bawah Nah Itu kita tekan ke bawah Sebentar Hmm Kita tekan ke bawah Nice Setelah itu kita Bautnya Tadi sudah saya Copatin semua Hmm Bautnya dua ya Setelah itu kita Tarik saja Ke atas Nice Nice Nah Itu dia Ini dia VGA-nya Mantep ya Galex Oke Itu dia VGA-nya saya Bisa dilihat Oke Yang pertama Kita besarkan VGA-nya dulu Kuat saja Halo teman-teman Dan kali ini saya akan Memberikan tutorial ya Teman-teman Tutorial Bagaimana cara Menciopat Atau melepas RAM Teman-teman RAM DDR4 Atau yang lainnya Sama saja ya DDR4 DDR2 Sama saja Teman-teman Saya menggunakan DDR4 ya Contohnya Ini dia RAM-nya Corsair Teman-teman Yang pertama Anda harus Anda harus Mencopot Kabel Semuanya Oke Ini sudah Telanjang Bulat Telanjang Bulat Telanjang Bulat Bisa dilihat Setelah itu Ada Penguncinya Penguncinya Ada kanan Dan di kiri Kanan-kiri Oke Kita di Kanan Dulu Kita tekan Kebawah Nice Dan di kiri Juga kita Tekan Kebawah Nice Setelah itu Kita angkat Teman-teman Nah Itu Teman-teman Mudah Banget Teman-teman Tuh DDR4 Seperti Itu DDR4 Oke Setelah itu Sama lagi Kita coba lagi Kita Buka Kanan Ditekan Yang kiri Itu juga Ditekan Teman-teman Nice Setelah itu Kita angkat Saja Itu Mudah Banget Ya Teman-teman Oke Kita Baktakan Nah Itu Bagaimana Caranya Melepas DDR Dan Bagaimana Cara Memasangnya Nanti Saya akan Kasih Contohnya VGA Saya Dua Ya Teman-teman Waduh Mantep 1060 Dan 1050 Ti Haji Gili Haji Kunde Mantep Banget Bisa Lihat Just Banget Ya Good Sangat Saya Suk VGA Ini Dua Duanya Oke Nice Nice Teman-teman Halo Kembali Lagi Dengan Saya Di Channel Cahsul 313 Kali ini Saya akan Berikan Contoh Bagaimana Caranya Mencopot RAM RAM Processor DDR4 Nice Ya DDR4 LGA 1151 DDR4 Itu RAM Teman-teman Ya Di Prosesor LGA 1151 Teman-teman Yang pertama Anda harus Mencopot Yaitu Power Pekipas Power Kita Copot Saja Oke Mudah Ya Setelah Itu Kita Tarik Saja Teman-teman Oke Sudah Kita Ke Arah Kiri Ya Teman-teman Ke Arah Kanan Arah Kanan Oke 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 Setelah Kita Langkah Teman-teman Oke 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 Teman-teman Sekarang Sudah Oke Sekarang Sudah Copot Teman-teman Sekarang Kita Prosesor Procesor Terlebih dahulu Teman-teman Oke Oke Bagaimana caranya Ini kita Tekan Kita tekan Satu Dua Dekat Setelah itu Kita Arahkan Ke samping Nah Setelah itu Kita naik Nah Itu dia Kita angkat Teman-teman Nice Oke Setelah ini Kita buka Oke Kita Angkat Angkat Nah Sekarang Sudah ya Teman-teman Itu dia Prosesornya Sudah Diangkat Teman-teman Oke Sudah tahu ya Bagaimana Cara Memasangnya Oke Kita coba Lagi Oke Teman-teman Ini dia Cara Memasukannya Ini ada Tanda Teman-teman Tanda Jadi Harus Di Atas Sini Ya Di atas Sini Dan Tandanya Seperti ini Tandanya Di samping Kiri Bawah Teman-teman Ini dia Setelah itu Sama Tadi ya Kita naikkan Kita turunkan Setelah itu Kita kunci Sebelumnya Dibersihkan dulu ya Gak apa-apa Teman-teman Bersih Dengan Kuas Cara Memasangnya ya Teman-teman Ini dia Ada Seperti ini Teman-teman Ada Kayak Tanda Panah Itu ya Kita Taruhkan Disini Nah Itu dia Jadi Patakannya Ini Teman-teman Nice Ada Tanda Panah Ini Dan Setelah itu Kita tutup Sampai Sampai benar-benar Pas Sampai benar-benar pas Ini dia Dilihat Oke Oke Setelah itu kita tinggal Arahkan ke bawah Teman-teman Nah Itu dia Sudah Kenceng Prosesnya Teman-teman Oke Itu tidak Tandanya Sudah bisa Dan Selanjutnya Silahkan Pasang Fun Ya Teman-teman Oke Sekarang Fun Sudah terpasang Ya teman-teman Sudah terpasang Oke Banget Oke Good Banget Ya Sudah Pasang Semua Sudah Ganceng Banget Oke Setelah itu Kita Akan pasang RAM-nya Teman-teman Nice Bersama ya Teman-teman Oke Saya menggunakan RAM Vigen LPE Corsair Saya ganti ini Kecepatannya 2600 MHZ Teman-teman Good Sangat Teman-teman Corsair Oke Ini juga Corsair Mantap 2600 DDR4 Oke Yang pertama itu Saya jelaskan dulu Ini adalah 1212 Teman-teman Jadi Ini 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 Jadi Kalau 4 1234 Yang Dipakai Yang Kedua Dan Keempat Atau Yang Kesatu Dan Tiga Karena Ini Berjalannya Di Dual Channel Yang Nanti Kembacanya 8 Gig Teman-teman Oke Sudah Tahu Ya Jadi Kita Harus Memasangnya Di Satu Atau Tiga Dan Dua Atau Empat Tapi Saya Karena Ini Dekat Dengan Fun Ini Sempit Jadi Tiga Dua Dengan Empat Teman-teman Oke Caranya Memasang Ya Cukup Mudah Ini Kita Luruskan Saya Oke Sudah Pas Kita Tekan Saja Teman-teman Tekan Dengan Hati-hati Nice Kalau Sudah Ini Akan Mengunci Kan Ini Membuka Ya Teman-teman Kalau Ini Mengunci Teman-teman Tekan Sudah Otomatis Mengunci Nice Seperti Ini Sudah Mengunci Teman-teman Oke Coba Kita Satu Lagi Oke Kalau Sudah Pas Kita Tekan Saja Oke Sudah Pas Kita Tekan Saja Teman-teman Nice Sudah Mengunci Dan Ini Juga Teman-teman Oke Sudah Mengunci Ya Oke Sudah Mengunci Sudah Good Teman-teman Oke Itu Saja Ya Teman-teman Bagaimana Cara Memang Mencapai Memasang RAM Komputer Oke Terima kasih Tonton Subscribe See you Sayonara Oke Teman-teman Bagaimana Lanjut Cara Memasang VGA Yang pertama Ada Dua Kalau Motherboard Bagus Atau Gaming Ada Dua Macem Teman-teman Itu Dia Yang pertama Ini dia Satu Dua Sli Jadi Satu Dua Dan Bagaimana Cara Memasang Ini Penguncinya Itu Ini Kan Mengunci Ya Nah Mengunci Dua-duanya Kita Tekan Kebawah Nah Kita Tekan Kebawah Saja Yang mana Khususnya Yang ini Saja Kita Tekan Kebawah Dan Lanjutkan Memasang VGA Nah Gini Kalau Memasang VGA Gini Gini Bentar Oke Sudah Ya Oke Sudah Pokoknya Sampai Mengunci Teman Teman Oke Yang ini Dan Carang Masanya Ditekan Teman Teman Ditekan Dan Otomatis Akan Mengunci Nice Itu dia Kalau Ditekan Yang Penguncinya Ini Sudah Otomatis Naik Jadi Gak Usah Dinaikkan Jadi Kita Baut Teman Teman Kita Baut Kita Baut Oke Bentar Oke Sudah Saya Baut Satu Ya Jadi Sudah Kencang Sudah Gak Goyang Oke Setelah Itu Kita Cari Yang 6 Pin Teman 1 2 3 4 5 6 6 Pin Ya Kita Cari Kabel Yang 6 Pin Oke Sudah Ketemu 6 Pin Ya Teman Teman Bisa Dilihat 6 Pin 6 Pin Ya VGA 6 Pin Disini 6 Pin Kita Jolokkan Oke Sudah Terpasang Oke Sudah Terpasang Teman Teman Oke Lanjut Saja Teman Teman Teman